Yunisma ini khas keilmuan Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik Ya saya ulang lagi ya Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik Halaman 29 Ini langsung setara sahabat ya Halaman 29 Ini terutama yang para penggawa-penggawa ini Saya baca ya Ini tek tidak ada yang saya ubah Memang persis seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Ini gurunya Imam Malik Fama futiha fil islami fathun qablahu Kana a'adzuma minhu Innamaka nalkitalu Haythul taqon nasuh Falam makana til hudnat Wawadu atil harbu Aamanan nasuh ba'duhum ba'duh Wal taqaw fatafa wadu fil hadith Wal munazahah Falam yaklim ahadun bil islami Ya'kilu se'an illa dakhula fihi Walakot daqolata ini kasanaten Miflumangka nafil islam Qob bladari ka'u aktar Terus ini ngomongnya harus santai Gak boleh provokatif Begini Kita tahu dalam perdamaian khutibia Itu poin-poinnya itu semuanya merugikan islam Di antaranya adalah Jika yang islam masuk kafir Harus dibiarkan Karena berarti masuk ke habitat asli Karena nabi sebelum jadi nabi Komunitas pokok itu kafir Sehingga kalau islam masuk kafir Kembali ke habitat Tapi kalau islam masuk kafir Apa kafir masuk islam itu harus Dikembalikan Karena dianggap bid'ah Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu Tenang saja dulu nabi itu ya dituduh Cikta bid'inin muhtas Kamu datang dengan agama yang Baru Cuma gak diteruskan Wakullah muhtasatin bid'ah Wakullah bid'atin dalala Jadi orang-orang kafir dulu Kalau ngomentari nabi ya Cikta bid'inin muhtas Kamu datang dengan agama yang apa Baru Nabi nurut Semua perjanjian yang merugikan islam itu Nabi nurut Tapi nabi hanya minta satu hal Jangan ada perang 10 tahun Dan orang boleh seminar Boleh diskusi tentang islam Ya ini dengerin betul Jadi saya gak akan provokatif Ini pakai logika Nanti bisa dipakai disertasi doktor Tapi saya minta Orang boleh diskusi Boleh seminar tentang islam Akhirnya Saat itu juga Ada orang Yang masuk islam Di depan Tulisan itu belum kering istilahnya Datang ke situ Namanya Abu Jandal Bin Suhail bin Amr Itu datang ke nabi Ya Rasulullah Saya ini mau masuk islam Kata orang-orang kafir Ini pertama Muhammad Kamu komitmen gak sama perjanjian Kalau kamu komitmen Harus kamu kembalikan Nabi bilang Ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka Ke habitat mereka Itu menjadi kafir Di komunitas kafir maksudnya Akhirnya Mangis Umar Si Idina Umar itu Mendekati Abu Jandal Kemudian memberi isyarat Supaya ngambil pedangnya Jadi isyaratnya Suong ini Baca orang Maksudnya orang-orang kafir Tapi Abu Jandal Gak mau Singkat cerita Akhirnya kembali Ke komunitas kafir Tapi yang dikatakan Imam Zuhri Cara analisis Ini gak bisa Pakai provokatif Harus pakai analisis Yang namanya perang Itu menjadikan orang Gak berpikir jernih Ini poin yang Diambil oleh Rasulullah Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan Maksudnya Nabi dikatakan Mencuri Meskipun itu hanya bahasa Gak mungkin kita bahasakan Seperti itu Saya ulang lagi Kenapa ada perang Berkesinambungan Sampai tahun ke-8 Hijriah Mulai tahun ke-2 Ada perang badar Sampai tahun ke-8 Hijriah itu perang terus Nabi sama orang kafir Perang terus Akibatnya apa Pak Prof. Zihar Namanya perang itu Ya gak kau bermikir Pokoknya agar ketemu Islam perang Islam ketemu kafir perang Gak kau bermikir Padahal Islam itu Bisa diterima oleh akal sehat Harus lewat diskusi Lewat pengamatan Lewat pemikiran Lewat pengendapan Berpikir Makanya Nabi tahu Ini masalah besar Kalau orang perang terus Itu gak kau bermikir Islam Gak sempat diskusi tentang Islam Makanya Nabi hanya minta satu poin Oke Perjanjian ini Satu rutin semua Tapi saya minta Orang kafir Semuanya boleh mendiskusikan Islam Boleh seminar tentang Islam Mereka bilang Ya Pada pikiran mereka Diskusi paling piye Ternyata betul Ada diskusi Terus temanya gini Kira-kira bener Muhammad Abik Abu Jahal Terus Tuhan Muhammad Sama Tuhan Abu Jahal Itu keren mana Diskusi Tuhan Muhammad itu Kholikus Samawati Wal Ardi Yang menciptakan Langit Bumi Sebagaimana Kampanyanya Muhammad Ya mereka masih Jangkar Hilang Muhammad Kalau Tuhan kita Ya berhala itu Yang kita bikin Yang kadang rusak Yang kadang kudanan Terus Lemutan Semuanya terus diskusi Kita tahu kok bener Pengirannya Muhammad Terus Muhammad Abik Abu Jahal Mulai disik Muhammad Itu tidak tahu bodoh Mulai dulu Muhammad Itu tidak pernah bohong Abu Jahal Waduh Masa bodoh ini Ngongkonan Terus ribet kan Dan semua diskusi itu Mengarah ke kebenaran Islam Akhirnya Ngomong kafir Tokoh-tokohnya Corojo Wah semua Masalah ini kan Artinya gini Kalau kita ingin Indonesia damai Sebenarnya yang untung Itu Islam Karena Tuhan Yang menciptakan Langit dan Bumi Tentu tidak akan Diperbandingkan Atau akan Dikalahkan oleh Tuhan Yang lahirnya saja Sudah di Bumi Misalnya kita menjual Tuhan Allah Siapa itu Yang menciptakan Langit Bumi Yang ada sebelum Langit Bumi Bandingkan dengan Tuhan Yang lahirnya di Bumi Ada tanggal lahirnya Ada aktinya Sudah ribet kan Begitu juga Kalau memperbandingkan Tokoh Muhammad itu siapa Tokoh yang bisa Menyatukan Pan Arabik Tokoh yang Begini-begini Yang sayang istri Sayang keluarga Dibandingkan dengan Tokoh Abu Jal Abu Lahab Yang Corong jauh Penggawainnya Yang merugikan orang lain Akhirnya orang itu Mulai tertarik Sama Islam Makanya kata Az-Zuhri Pakai bahasa dulu Falam yaklim Ahadun bil Islam Tapi kalau sekarang Yang populer itu Bahasa yatakallam Sebetulnya yang benar itu Bahasa kalima Yaklimu kalaman Karena Masternya itu kalam Berarti Solasinopo Mujar Mujar Tapi di VL-nya itu Mujarotnya Enggak kelaku Jadi di VL-nya Takallamaya Takallamu Tapi untuk Masternya yang kelaku Kalaman Jadi ini agak unik Agak Takallamaya Takallamaya Takalluman Tapi di masternya Kalam populer Tapi di VL-nya Tidak populer Saturuskannya Ini penting sekali Jadi menjual Islam Kalau boleh dibahasakan Menjual Itu tetap enak Dalam kondisi damai Karena kalau kita perang Itu bawaannya Kalau ketemu ya perang Kalau ketemu perang Sehingga orang itu Rako berdiskusi Saat benar Islam sampai kafir Aku benar Karena tidak kau berdiskusi Tidak sempat diskusi Orang yang milih yang kafir Karena yang mayoritas Yang kuat Sementara Islam zaman itu Lemah Ya nabi itu yang diminta Hidnah Yang penting kita damai Terus orang boleh Mendiskusikan Benar mana kita dan mereka Ya setelah diskusi Ya tadi kan Enggak mungkin Allah yang begitu keren Hebat Pencipta langit bumi Dibandingkan Berlala yang Mengurus dirinya sendiri Haja tidak Bisa Walhasil terus Orang boleh tertarik Sama Islam Dan aturannya Enggak boleh dilarang Diskusi itu Nah makanya Saya pernah ditanya Beberapa profesor Di Jogja Suatu saat Kalau kampus Paling keren di Jogja ini Ada Islamic studies Kemudian pengajarnya Dari berbagai agama Ini risikan Enggak bagi Islam Saya jawab Asal yang didiskusikan Islam itu Enggak masalah Asal yang repot Itu enak umat Islam Karena kalau umat Islam Yang jadi percontohan Banyak raja yang dolim Banyak pemimpin muslim Yang dolim Terus identik dengan Islam Itu jadi Dolim kan ribet Ya kalau pas umat Islam Kalau Islam yang kumat Kan jadi masalah Ini kan terus Jadi beda umat Islam Sama Islam yang lagi apa Kuman Singkat cerita terus Islam mendapat posisi Yang luar biasa Nah makanya Disini diistilahkan Ketika ada perdamaian Orang merasa aman Itu Mereka berdebat Munazza itu berdebat Keren mana konsep Muhammad Dengan konsep Abu Jahal Keren mana konsep Tuhannya Muhammad Dengan Tuhan kita Terus diskusi Dan mereka Akhirnya ekror Wah yang benar ya Muhammad Dimana-mana Tuhan itu Ya sebelum langit dan bumi Dimana-mana Tuhan Ya punya reputasi Menciptakan Masa Tuhan reputasinya Diciptakan Kayak berhala dan sebagainya Ibadah juga gitu Ibadah orang kafir Kalau Tuhan itu telanjang Ibadah Muhammad santun Pakai-pakaian Akhirnya Mereka mulai tertarik Islam Sehingga saya lihat Di beberapa tafsir Saya memang tidak akan Ngomong yang tidak serius Ngergani Unisma Bensawangan ini Pemikir serius Di Quran itu Sampai lihat Di tafsir Tuhbari Ada ayat Balnaqzifu bilhaqi Alal batil Faya demahuhu Faizah huwa Zahid Kodhafa itu Kalau di Kamu tak lihat itu Takal lama Bila dalilin Kodhafa itu Yes pokoknya Sekenanya Artinya gini Kebenaran Islam Atau kebenaran hak Itu kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Apalagi kamu taruh Secara teratur Kamu taruh Sekenanya saja Itu tetap menang Sehingga disini Banyak sohabat Yang hidup di Cina Sekarang juga Banyak orang alim Yang milih hidup di Amerika Banyak orang alim Yang milih hidup di Inggris Dan mereka pede Percaya diri Karena kebenaran itu Kamu letakkan Dimana saja Itu tetap Akan menang Akan menemukan Momentum Kemenangannya Misalnya gini Contoh paling gampang Dulu Dulu para peneliti Seolah lebih Dulu para peneliti Itu ya datang Kemana-mana Termasuk Ibnu Batuta Termasuk Ibnu Holdun Ya semua Semua peneliti itu Suka Ya suka neliti Setelah diteliti Quran itu satu-satunya Kitab suci Yang membicarakan Sain Misalnya tentang Falak Tentang astronomi Tentang asal-usul Kejadian manusia Kejadian makhluk Juga bicara Tentang Geografi Geologis Semuanya Sementara kitab lain Hanya cerita Tentang Mawa'id Wal-hikam Wal-ibar Jadi diteliti Kayak apa Pada akhirnya Ini yang menang Balnat Para muridnya Bermimpi Bahwa Imam Amudi Itu disuruh Ngajar para malaikat Dan itu Pede betul Kata Allah Ini ulama saya Yang iman kepada saya Setingkat iman kamu Jari malaikat Itu tidak mungkin Gusti Kita menyaksikan langsung Engkau Kementara ini Di bumi Tidak menyaksikan Kenapa bisa sepede Dan seyakin itu Akhirnya Imam Amudi Disuruh ngajarin matematika Jadi Anda kalau profesor Itu nanti harus Sempat ngajari Malaikat Itu baru benar-benar Profesor Jadi nanti Di akhirat Ngajari siapa Malaikat Jadi ada seminar Yang melibatkan Banyak malikat Narasumbernya itu Seorang Profesor Itu ketika Kenapa Engkau begitu yakin Kalau Allah itu Tuhan Dan Allah itu Al-Wahid Terus Imam Amudi Mulai nulis Nulis angka Tidak beraturan 2, 3, 4, 5 Sampai 1 miliar 1 triliun Makanya tidak beraturan Kata beliau Nisbatusnaini Wassala Sa'ilamala Nihaya Talaha Iku nisbatul Far'i Ilal asli Angka sebanyak Apapun 2 dibanding 1 Ya Far'ul Wahid 3 dibanding 1 Ya Far'ul Wahid Semua angka Yang tidak terhingga Pun dibanding 1 Semuanya Far'ul Wahid Semua angka Sebanyak apapun Itu cabang Dari angka 1 Fakun Luhadil Awalim Far'un Minal Wahid Somad Yaitu Allah Subhanahu Wata Wakil Malekat Tepuk tangan Iya juga Jadi Begitu juga Ada ulama itu Ahli gambar Saya dulu Ngaji sama Bahamun Al-Fusunul Hamidi Itu Kitabnya Itu Banyak gambarnya Dan Gak ada gambar Yang ngawur Betul Maka Gak ada gambar Saya Lepol Tersempurna Semua gambar Bangunan Gambar Sapi Gambar Ternyata Dia menemukan Tuhan Dari gambar Gambar Serapi Ini Atau Seruwet Ini Sama Gambar Rapi Sama Ruwet Sama Kalau dalam Pandangan Tauhid Dimulai Minan Nuktoh Al-Wahidah Gambar Yang rapi Yang indah Gambar Dimulai Dari Satu Titik Dan titik Ini Nuktoh Tilwujud Yaitu Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Ahli Tauhid Gak penting Gambarnya Api Menang Lomba Tau Raya Penting Hadis Surah Ini gambar Baik Yang rapi Maupun Tidak Adalah Min Nuktoh Min Nuktoh Dari Satu Titik Alam Raya Sebanyak Ini Gambar Orang Mulai Mars Sampai Jupiter Semua Bentuknya Yang banyak Ini Semuanya Min Nuktoh Tauh Wujud Yaitu Dari Titik Wujud Disini Hebatnya Ulama Dia Pengajar Matematika Pengajar Gambar Semuanya Dipakai Perangkat Untuk Tauhid Itu Kan Juga Bagian Dari Islam Damai Islam Yang Sangat Tidak Perang Untuk Orang Dipaksa Islam Tidak Perlu Provokatif Kayak Tadi Jadi Ciri Utama Ilmuwan Itu Kalau Ngomong Datar Tapi Logikanya Enggak Terbantahkan Itu Ciri Khas Ilmuwan Kalau Ciri Khas Politikus Kalau Ngomong Itu Keras Provokatif Lagi Tapi Isinya Biasa Nah Saya Berharap Nanti Semua Profesor Doktor Itu Datar Tapi Isinya Kualitasnya Bagus Mantas Jadi Makanya Terus Kata Ulama Kenapa Diistilahkan Balnat Zifu Bilhakti Kenapa Pakai Kodava Sementara Kodava Man Anetakal Lama Bila Dalil Maksudnya Bila Dalil Di Sidiq Itu Kebenaran Itu Memang Tidak Butuh Dalil Apa Kita Perlu Dalil Buktinya Apa Kalau Tiga Itu cabang Dari Satu Yang Tiga Cabang Dari Satu Ditanyakan Buktinya Apa Itu Pertama Orang Pasti Tahu Kalau Tiga Far'ul Wahid Satu Juta Juga Far'ul Wahid Satu Milyad Juga Far'ul Gambar Yang Sebanyak Apapun Dimulai Dari Satu Titik Gambar Benar Maupun Yang Tidak Akhirnya Apa Ulama Dulu Itu Sebegitu Relax Nerangkan Nerangkan Tauhid Lalu Kenapa Asma Ini Yang Ya Ini Kan Khas N.O Khas Pesantren Sebenarnya Saya keberatan Pakai istilah Khas N.O Pakai khas Pesantren Karena N.O Itu Anaknya Pesantren Jangan Dibalik Pesantren Anaknya N.O Karena Sebelum Ada N.O Itu Ada Pesantren Tapi Kayaknya Unisma Lebih suka Pakai Bahasa N.O Dan Saya Agak Orderan Terpaksa Disuruh Ngom Ini Agak Apa Agak Kacau Sebetulnya Agak Kacau Jadi N.O Itu Sama Pesantren Itu Tua Pesantren Jadi N.O Dilahirkan Pesantren Bukan Dibalik Pesantren Dilahirkan N.O Sehingga Barokanya Didirikan Pesantren Ini Kadang Sekali Berbahasim Itu Kadang Ide Besar Beliau Itu Jadi N.O Jadi M.O Hasyim Cora Kulok Jadi M.O 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 Dan Uniknya M.O 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 Sama Bapak Mas Gumampeng Sampai Dikitabkan Saling Ritik Saling Macem Macem Jadi Cara Berpikir Bapak Hasyim Ketika Nabi Rembukan Ini Gimana Cara Nentukan Waktu Sholat Ya Pakai Kentong Ya Rasulullah Itu Untuk Orang Nasroni Ya Pakai Buk Itu Trompet Itu Untuk Orang Yahudi Ada Yang Selagi Pakai Api Rasulullah Itu Orang Maju Setelah Itu Ada Orang Datang Lari-Lari Cerita Mimpi Adhan Tadi Ya Itu Terus Dipakai Sarana Pemanggilan Sholat Ya Adhan Itu Sehingga Mbak Hasyim Menolak Kentong Karena Mantas Sabah Dikomen Bahwa Beliau Keras Sekali Sampai Bilang Haram Beliau Judulnya Haram Al Jasus Antakrim Nakus Setelah Naskah Itu Sampai Ke Mbak Fakir Mas Kumambang Di Gresik Di Daerah Dukun Dulu Tidak ada WA Jadi Sampainya Lama Makanya Saya Sampai Sekarang Tidak Punya WA Karena Saya Ulama Kan Kalau WNan Terus Jadi Ulama Terus Itu Termasuk Rektor Enggak Kau Bermikir Mesti Kebanyakan WA Karena Kan Otaknya Didikte oleh Sesuatu Yang Masuk Sesuatu Yang Dilihat Kan Pasti Mendikte Kita Beda Kalau Yang WNan Kan Mikir Apa Kita Yang Menentukan Kalau WNan Kan Kita Ditentukan Mau Mikir Anaknya Butuh Apa Gara WA Informasi Jakarta Mikir Jakarta Adal Cara Wajiban Ngapain Kamu Orang Malang Mikir Jakarta Gara WA Mikir Jakarta Belum Selesai Ada Berita Sulawesi Mikir Sulawesi Mikir NTT Makanya Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Gara Gara Informasi Yang Masuk Nasional Jadi Masya RT Yang Mikir Gimana Gus Indonesia RT Sampai Lupa Kalau Dia RT Jadi Semua Orang Sekarang Merasa Tokoh Nasional Itu Gara Gara Apa Akhirnya Semua Orang Juga Punya Ide Tentang RT Ribet Kan Saya Teruskan Setelah Nasional Sampai Ke Fakir Mas Komambang Beliau Itu Marah Besar Ini Harus Dilawan Dan Saya Bukan Benci Mbak Yassim Beliau Teman Saya Ketika Ngaji Mahfud Di Mekah Jadi Mbak Fakir Dan Yassim Teman Ketika Ngaji Di Mekah Secara Melawan Lucu 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 Gak Ilmiah Tapi Gak Ilmiah Tetap Ilmiah Dimana Mana Serupa Itu Gak Sama Ya Kalau Mungkin Zaman Nabi Di Medina Itu Zaman Itu Kentong Itu Identik Dengan Milik Nasroni Di Indonesia Beda Post Kampling Ya Kentong Kebakaran Ya Kentong Wai Sarapan Orang DLP Ya Pakai Kentong Jadi Tidak Ada Jaminan Kalau Kentongan Itu Identik Dengan Nasroni Lalu Haram Dimana Yang Dimana Tasaboy Itu Identik Ini Tidak Identik Semua Lagi Masalah Kan Semua Masalah Jadi Beliau Gak Judul Hazru'us Hazru'us Kepala Bergeleng Geleng Sukarangan Kok Gini Sukarangan Kok Provokatif Gitu Gitu Nah Dan Itu Mbak Hasim Ya Hormat Mbak Fakir Mbak Fakir Hormat Mbak Sendiri Secara Privadi Lebih Suka Mendapat Mbak Sebetulnya Karena Bagi Saya Solat Itu Sakral Ya Sudahlah Kalau Sakral Dipanggil Dengan Suatu Yang Sakral Yaitu Kalimah Toibah Alam Tapi Saya Tidak Akan Bilang Kalau Kentongan Itu Haram Karena Kalau Haram Alasannya Mirip Orang Nasroni Sementara Pos Kampling Ya Pakai Kentong Ada Banjir Kentong Ada Kebakaran Kentong Jadi Tidak Identik Untuk Misa Atau Untuk Solat Ala Nasroni Tapi Itu Dan Dulu Ulama Yang Beda Madhab Itu Ya Saling Menghormati Imam Shafi'i Itu Kalau Sholat Di Kawasan Masjid Tapi Hanifah Ya Dak Kunut Ketika Ditanya Kenapa Kamu Dak Kunut Sementara Engkau Berpendapat Kunut Itu Sunat Ikraman Dihadal Madhab Saya Sangat Menghormati Madhab Imam Ahmad Bin Hambal Berpendapat Kalau Orang Pakai Bekam Pakai Iftisot Atau Batal Tapi Imam Ahmad Itu Ditanya Apa Kamu Makmum Shafi'i Bagaimana Mungkin Saya Tidak Makmum Sama Wali Kutub Seperti Imam Shafi'i Padahal Mertiakinan Imam Ahmad Ini Sholat Batal Ini Habis Ikhtijam Udah Wudhu Tapi Tetap Saja Beliau Karena Perbedaan Pendapat Di Furo Itu Lazim Ya Orang Boleh Berdebat Ketika Unisma Datangkan Saya Itu Sangking Bisa Di Perdebatkan Orang Boleh Debat Itu Sangking Angkuhnya Apa Sangking Senengnya Kan Tidak Jelas Kan Dan Orang Boleh Setuju Pendapat Saya Yaitu Ngatur Gitu Haram Setuju Juga Pak Rektor Ekspresi Makhab Itu Macem Macem Dulu Sohabet Sohabet Ada Yang Tidak Kenal Wajah Nabi Sama Sekali Sampai Akhir Hayat Ketika Ditanya Kamu Sohabet Nabi Saya Tidak Berani Memandang Nabi Karena Ijlalan Terlalu Menghormati Saya Sehingga Tidak Berani Memandang Wajah Ada Sohabet Penggawanya Dulu Wajah Nabi Sampai Bisa Nifati Alfi Famin Nunil Hajib Sampai Bisa Nifati Detail Karena Wajah Nabi Ibadah Ada Seorang Wali Ditanya Kalau Kamu Di Surga Ingin Tidak Melihat Allah Tidak Tapi Semua menandari misli dan tidak ada Allah tidak terima aku orangnya jelas berarti kok ada pengirat banyak jadi justru, tapi karena sangking takzimnya tidaklah, maksudnya aku kok makanya saya berkali-kali cerita menurut kesepakatan ulama, sholat awal itu paling baik tapi banyak juga mali yang kalau sholat itu di belakang kok paling benar yang saya mengharap bayangkan misalnya kamu semangat di sholat awal ini menjidharam boleh sholatnya salah ini dari malekat, gaya ini gak mengharap jubelnya raro ini kan disini-disini uang jubelnya bodoh gaya ini gak mengharap jubelnya coba orang kalau swan bahpun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja apa? sah saja, makanya banyak sohabat yang jarang swan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi banyak yang sering swan Nabi, alasannya seneng Nabi yang swan yang seneng Nabi, yang gak swan alasannya seneng lu Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak kalau saya sering swan berarti sering ganggu yang sering swan dia alasan ini khazianah kita kita harus istifat jadi zaman dulu tiap biasa dua sohabat yang satu milih mahabbah itu milih sering swan yang satu juga mahabbah milih gak sering karena pertanyaannya bisa dibalik kan sering swan apa sering ganggu coba Nabi Apedhar, Assalamualaikum Nabi Apedhar, Assalamualaikum Nabi Apedhar, Assalamualaikum jadi sohabat kalau mau soal Nabi yang nunggu di sufah kalau Nabi keluar berarti milik publik sekali masuk ke dalam gak ada roh-roh-roh-roh yang berani kalau soal sampai masuk ke dalam harus nunggu dipanggil karena sekali Nabi masuk ke dalam itu milik privat keluarga milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik itu terus jalan tengah karena kalau langsung masuk bayangkan saya itu sering menyaksikan Mbah Mun habis ngaji dua jam setengah ngaji jalalin baru masuk Assalamualaikum padahal Yai mungkin mau ke kamar mandi mau ini itu jadi dulu itu Quran sangat modern sebelum ada dokter ngatur tamu rektor ngatur tamu itu itu Islam sudah modern dia kan gak fair kan misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini terus kalau misalnya kesini selonang-selonang kan lucu kan mentang-mentang Yai terus juga swan-swanan selonang-selonang padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol sering gak fair dunia ini tapi karena aku kiair oleh geloh ya sudah akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu saya sering didatangi ajudannya Menteri mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini, tanggal ini mesti saya mereka milih tanggal yang mereka kosong kok gak mikir apa saya pas itu kosong tajap enggak lah sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya akhirnya dibalik datang lagi jam 9 kosong apa kita nyesuaikan nah itu lagi ada akhlak katanya itu baru punya akhlak katanya bukan masalah ini bukan masalah gengsi ya saya sendiri tuh dolan ke alumni tuh jarang karena yang takut kiai kan yang nganggur jam songong nganggur jam 10 nganggur bisa saja alumni tuh kerja di pabrik bisa saja yang latihan ekonomi di pasar sehingga kalau saya datang jam 9 ini kiai yang miliki santri ini apa kiai yang nganggur santri ini nah karena orang ini mau melakukan rutin itu gak aku bermikir pokoknya itu ujian dari silaturahim gak pernah aku bermikir padahal kalau dia ngan-ngan ini kiai yang miliki santri ini apa kiai yang nganggur santri ini karena datang di jam 9 nah bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang dari nabi susu dia ngan-ngan perang badar menang nabi perang uhud menang wong kafir perang ini gunta ganti apapun itu yang penting satu kesimpulannya coro rosuloh kesimpulannya satu orang gak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih maka hebatnya nabi ketika perjanjian terus pokoknya saya minta gak ada perang dan orang yang boleh mendiskusikan Islam itu luar biasa idenya nabi karena bawaan perang itu wong kan gak kau bermikir ibarat seseorang misalnya seneng satu perempuan ketemu rivalnya langsung perang langsung perang kan gak mikir tapi kalau kau bermikir dia ngan-ngan cawe dok itu raseneng aku untungnya apa untuk wong ayo raseneng malah mau lorok hati terus ya sudah lah duruan dialihkan kemana kan gitu itu nak mau amin wa nan tukaran niwat SMS atau tarung langsung murah kau bermikir tapi kalau kau bermikir akhirnya bermikir perempuan tadi sebenarnya yang disenengi siapa oke ternyata seneng pak rektur sudah kita ngalah karena gak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali gak mencintai kita tapi kalau nak kau bermikir pokoknya diperifikasi wah gue kalah mpk A gue kalah mpk B pikirannya kan ujus sampai kalah ujus sampai kalah bareng us menang ternyata gak mas lahat nah bayangkan islam itu seperti itu dulu dipertarungkan luwong islam itu dino aklin agama yang diterima dengan akal sehat tapi sekarang ukurannya perang si menang berarti benar si menang benar kan terus jadi repot itu nabi gak ingin makanya nabi ingin sudah lah gak ada perang makanya kata imam zuhri fathul islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang islam dan gak ada perang lagi-lagi penting gak perang itu penting silmun itu penting perdamaian itu setelah gak ada perang akhirnya fatafa waktu filhadis wal munazir orang boleh diskusi apa saja termasuk boleh adu polemik konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan akhirnya nabi secara relax bisa menjelaskan Muhammad urusan kita banyak kalau Tuhannya satu gak cukup Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan ada Tuhan bagi rektorat bagi yang macem-macem kan ada Tuhan untuk ngurusi utang ngurusi BPKB macem-macem terus kata Rasulullah enak saja nabi jawabnya ya kalau kamu punya majikan banyak perintahnya beda-beda kamu manggel gak bingung gak ya susah mat kalau majikannya banyak perintahnya beda-beda kita jadi repot seneng mana seneng majikan satu ya sudah Tuhanmu itu majikan kamu kalau Tuhannya banyak perintahnya macam-macam kamu yang repot akhirnya ya sudah mat Tuhannya satu saja itu yang itu ya barokahnya diskusi tadi barokahnya enggak perang jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim nah ini kembali ke kalimat saya tidak perlu provokati pasti teori saya itu benar bukan saya bilang benar itu karena sombong ini sesuai tek misalnya begini benar gak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain itu pasti gak benar logikanya gampang orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafatkan menjadi muslim masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir itu logikanya kan gak ketemu orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa laillah tapi gara-gara baca laillah jadi kafir pertanyaannya ini kalimat apa kalimat untuk meng kafir kenapa kalimat untuk mengislamkan karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi islam ternyata yang islam dengan kalimat itu menjadi kafir itu ketemu gak corologika itu kan gak gak ketemu kan makanya coro pikirannya abul khasan asadili dan saya setuju pikiran itu istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhat tapi jangan protes saya protes abul khasan asadili kualat ketua torekoh nama sadili coro madhab sadili dan anda boleh berbeda madhab mencari khasnya wong kampus wani bedo bedo kapasitas lah pokok ibu tuwe dan ketok pinter ketok kritis coro madhabi abul khasan asadili itu gini pak rektor jadi istighfar itu baik tapi bakdakamali tawkhid setelah tawkhidnya itu benar alasan beliau masuk akal ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah huwa staghfir li dhampik e bihadil kalimat jadi orang boleh istighfar setelah tawkhidnya benar alasannya abul khasan asadili berarti begini kulillah zhina kafaru iyan tahu yukhfarlahumma qod salaf katakan kepada mereka yang kafir sekali mereka tidak kafir maka otomatis dosanya masa lalu di ampun pertanyaannya yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa la ilaha illallah dengan hanya melafatkan la ilaha illallah muhammadur rasul langsung yukhfarlahumma qod salaf langsung dosanya disembuh ampun berarti yang menjadi pengampun dosalah penyebab pengampunan itu apa la ilaha illallah itu bahkan orang kafir belum istighfar di ayat itu kan Allah tidak mensyaratkan setelah asal la ilaha illallah istighfar baru diampuni tidak asal la ilaha illallah langsung yukhfarlahumma qod salaf saya ulang lagi ya jelas ya jadi kulillah dhina kafaru iyan tahu yukhfarlahumma qod nah sekarang iyan tahu mereka berhenti dari kafirnya syaratnya pakai apa la ilaha illallah muhammadur itu langsung yukhfarlahumma qod artinya apa gufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid yaitu hanya dengan melafatkan kalimah ta'ibba dan sahnya istighfar juga berdasar kalimah ta'ibba itu misalnya gini orang kafir sebelum islam melafatkan astaufirullah astaufirullah kira-kira diterima enggak enggak kan karena syaratnya istighfar badat tauhid nah makanya dalam adab saat ini istighfar itu setelah la ilaha illallah karena cara pandang ya seperti itu jadi fa'alam anna hu la ilaha illallah wastaufirli zampi jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diam ampun karena inna huha la yagfiru ayyusra kabihi wa yagfiru maduna zalika limai yasa jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar itu Allah menghentikan limai yasa wa yagfiru maduna zalika limai yasa da'wimam suyuti walam yakut liman yastaufir jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun enggak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni kayak orang kafir sekali ngelafatkan kalimat tauhid mau enggak istighfar langsung diampuni nah karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafat Allah ilah ilwah jadi kita-kita yang alim kita semua saya enggak bilang saya kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim yang ada masalah kita semua yang alim-alim itu tau bahwa Allah ilah ilwah itu super sudah bawaannya tauhid juga punya kelayakan diam nah kemudian nasib kita agak sial malah kalimat ini dituduh bid'ah dituduh hurafat mergul nabi enggak pernah tahlilan nabi enggak pernah nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan nabi enggak tahu mocoh la'il-la'il wanya enggak kalimat ini nah ini provokatif jadi ini yaudahlah keanehan-keanehan kita terima karena ciri utama wali ciri utama ulama itu harus pernah disakiti jadi kalau unisma sakit kalau dituduh apa dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama calon ulama itu harus disakiti jadi kalau kamu disalahpahami itu harus santai termasuk provokatif tadi termasuk diatur tadi jadi kalau cara berpikir kan karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu kadang menghujat kita enak ya jadi KNO ada orang mati datang kainya dapat makan dapat rokok terus pulang jadi apa terus kita kayak tersangka terus kita kan kayak tersangka terus tertuduh terus yang orang N.O. ya memenya juga enggak kalah ekstrimnya boleh ya ajaran orang enggak boleh ngasih-ngasih kiai berarti boleh dong ajaran kikir jadi memang kadang apa ya cangke melek bahasa kasarnya itu itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan dapat minum kalau yang saya bulbet rokok ya dapat rokok kalau kiainya dapat wajib kadang rompolo adang sekret terus memenya itu kok setiga itu ya udah orang meninggal kok malah kita makan-makan seakan-akan kultur ini biadab kan gitu tapi yang orang N.O. kebalikan bales oh ternyata enggak boleh ya mayat di sodakoy ternyata enggak boleh ya orang dermawan berarti istilah membolehkan medit ya gitu itu modudin ya kan tangan-angan itu lu mandi timbang takbir ya karena ini kan memicu emosi memicu apa emosi nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu enggak ada yang saya bela ya seorang sudah lah kalau mau nganggur nganggur saja sudah itu ya tapi itu memang apa ya itu khazanah islam ada yang kritik ada yang enggak ya itu memang khazanah ya biasa aja kalau saya biasa karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu ada yang ulama suka ibadah itu sholat ada yang milih apa tidur sampai Imam Muzali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur sholat saja kalah sama tidur tapi itu yang wajib tetap luah nutus kamu enggak sholat wajib begini beliau mencontohkan ada orang sholat tahajud terus terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah boleh tidur bisa tidur kata Imam Muzali timbang ke tahajud terus menuntut pengeranan itu turu karena diakibat resetan memberi bisikan lu nyatanya kamu tahajud ya enggak terkabul berarti cerita bahwa nabi ngentikan kalau doa tahajud mustajab enggak daripada ngunuk itu turu tiba-tiba ngabur-ngabur islam jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk khajatnya dan kalau enggak kesampaian ini mutung nyalahkan kiainya ijazah ramandi daripada ngunuk rahusah tahajud seturuh dan jenis kayak ini itu banyak makanya ulama kayak saya itu saya enak ide itu jarak saya sering didolani mukhibbin terus bilang saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini saya bilang gak waduh orang-orang orang-orang ramandi dari ulama orang-orang ramandi nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggap karena beli siapa siapa raro bupati saya gak beli ribet kan ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli yang beli maksudnya yang gak beli gak usah tersinggung jadi ribet ngadepin tidak artinya gini doa itu jangan dipakai begitu kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik gubernur yang kalau minta doa itu resikonya akhirnya kaya-kaya kalau dimintai doa ya doa sebenarnya diisinya itu gak doa kemenangan selamat didahulukan sebelum istighfar tapi kebalikannya madhab imam sanusi itu dibalik lay-lay-loh itu kalimat yang sakral karena yang sakral dibutuhkan mukoddimah yaitu yang melafatkan harus yang sudah bersih yang sudah steril baru melafatkan lay-lay-loh maka dalam madhab sanusi ya istighfar dulu baru lay-lay-loh nah madhab apulacan asadili kebalikan istighfar itu sah setelah sahnya tahu kamu ikut mana sadili apa sanusia alhamdulillah sama-sama tidak paham ya sudah akhirnya tidak kemana-mana jadi apa ya terus ini saya teruskan ini biar khas-khas pesantren atau khas NO kalau bahasa Pak Riktor khas NO ini Ben Samen tahu beberapa perbedaan itu lah halaman 24 ya halaman 24 sama 25 Pak Bajay ini masih orisinil An Sufyan bin Uyayna ini juga gurunya Imam Shafi'i kata Sufyan bin Uyayna beliau cerita kana Isa wa Yahya alihimassalam yak tiyanil koryah fayas alu Isa anshirori ahliha fayas alu Yahya an khiyari ahliha jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi sama-sama masih muda kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya ini keluarga terbaik siapa saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman kalau Nabi Isa kebalikan keluarga terburuk mana ya saya tak di situ nah terus akhirnya kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal saya ini Nabi para dokter dimana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit ngobati yang sakit makanya DNU itu ya banyak yang mengumpul yang nakal-nakal nak tepak yang ngentasin nakal nak ratepak ya katut ini adu nyali lah sudah tapi itu ada ilmunya yaitu Niro Nabi siapa Isa kalau kamu dokter penelitian itu cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih yang banyak pandemi karena yang namanya penelitian ya di situ kan kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan ke daerah miskin apa daerah kaya nah sama kalau ngentas ke Fasekan ke daerah Fasek apa daerah orang Soleh Fasek tapi itu Nabi Isa kalau kamu dak Nabi kan potensinya kan tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani yang Fasek itu sebenarnya ada dalilnya itu Nabi siapa Isa nah terus masalah tegas dan lunak ketika ada mahasiswa misalnya pacaran boncengan lanang dan perempuan itu pilihan kita apa kalau tegas terus gak mau mendengar kita misalnya gini contoh gampang beri contoh Pak D jangan orang tua nanti secara Fekih itu beda nah ini kan kita orang pesantren biasa ngaji Fekih detail kamu Pak D seorang perempuan mahasiswi sering pacaran setiap kesitu sama pacarnya kamu diam saja padahal kamu dosen 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 keislaman mesti pemenangan kamu nyimpulkan ternyata pacaran itu gak apa-apa buktinya Pak D itu gak negur menengai ini berarti as-sukut alal mungkar tapi kebalikannya Pak D ini terkenal keras nak Rono mesti ada kuponaan akhirnya yura Rono mesti ngerti nak mesti diamuk nah dua orang ini sama-sama gagal kan yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena gak gak negur sehingga dikira membolehkan sing keras juga gak sempat bina orang Rono akhirnya dua orang ini sama-sama gak ketemu sama-sama gak berkesempatan membina gagal membina karena yang keras mau nanya gak pernah situ berarti gak bisa membina yang lunak membiarkan berarti juga gak bina nah islam itu antara dua itu ya gak terlalu lunak gak terlalu keras karena kalau terlalu keras misalnya ada kiai terlalu keras lu masyarakat mau tanya itu gimana lari kan lu saya ini punya pengalaman pribadi saya ini kan kecelok orang alim itu kalau pernah ya saya itu berusaha berusaha ya pokoknya ya seumumnya orang alim lah tenang terus anteng gak gecelok-gecelokan itu gak ada yang tanya saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa wong alim misi wibawan menang tambah banget wibawan wala kuraan sering gecelok kriktor macem-macem terus wong wanita kok saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang kus putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas khat gini-gini kalau pada suan jeneng gak gak usah suan jeneng mba ngateng-ngateng terus tanya yang khat berapa hari kus ya sepuluhnya rudat ilal adat adat sebelum dia punya penyakit istiqadu itu berapa 6 hari ya sudah kembali 6 hari lainnya mustahadu tetap sholat tetap normal tapi kalau sawi bawa kalau pasar gue tasbis dulu itu mesti wong salam ya lu udah gak yakin tapi baru kayak rodok uraan ketemu wong-wong eh dulu maaf beneran aku ketemu jinanku lu ingin badai tua kok akhirnya tanya jadi uraanku itu amdan lu ingin sampe yang asli asli uraan karena gak uraan lah tetap gak wibawa jadi baru kayak uraan itu ya banyak saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya ya biasa tuh banyak macem-macem karena saya uraan ke pasar ya orang bahkan di pes sering ketemu orang wah beneran kalau badai suan jeneng badai tanya ini ya sudah disini aja jadi semuanya itu di ilmun nah nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan memang beliau luar biasa dipilih Allah yang luar biasa nabi ketika wibawa itu banyak sohabat yang bahkan mengenali wajahnya aja gak bisa kayana ala ru'usihim at-toir bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut ter saking antengnya tapi nabi sekali mengeluarkan job sekali santai itu sohabat tanya itu sampai yang gak pantas ditanyakan nabi saya tadi kumpul istri saya tapi da'inzal itu macem-mandindak itu yang ditanyakan nabi mun kumpul ini betul sakit inzal sepundi gak bisa betul lagi terus ya ada yang ditanya macam-macem ini sangking ada sohabat dipanggil nabi tak apa lari dipanggil lagi tak apa lari apabila saya kumpul bujok saya khawatir dengan orang suci saya belum mandi makanya saya lari nabi ngerti kan inamal mu'min tahir ya ada masalah ketemu kiai rapopo cek junuk sementing kalau ada sholat ya aduh tapi nabi sekali pakai mazahirul jalal tapi pakai wibawahnya itu orang gak berani ngomong tapi sekali nabi relax itu orang bisa tanya apa saja termasuk halal yang gak pantas kalau ada sohabat itu tanya lucu tanya maimunah maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua maimunah ya umal mu'minin hukumi ngambung buju pas romantan wah gak roh aku gak tau diambung nabi pas romantan tanya saudara wah malah rangerah diambung kalau saudara itu kan istiwa itu lucunya istri-istri nabi jawab tanya a'isah yang mungkin nabi ya mungkin tanya a'isah itu yang usulnya istrinya nabi maimunah selalu a'isah tanya be'a'isah ya umal mu'minin gini-gini wah a'isah yang cantik masih perawan kan oh nabi biasa ngambung-ngambung pas romantan dan beliau tetap puasa akhirnya fakir ngarang kan wat takbil fi romantan watulublah latubtilus sama ngambung udah biasa ya nasib ini artinya seasik itu jadi jadi garwani nabi yang merosot seraduk Tuhan wah aku ratawe serilek itu dulu maksudnya orang-orang Islam pertentangan semua ini ini bedanya orang pesantren sama orang kampus kalau orang kampus mau cerita agama tapi contohnya rileknya agama itu rilek tapi contohnya rileknya rileknya agama itu tapi contohnya rileknya nabi Allah juga gitu Allah itu kalau sudah memperlihatkan mazahirul jalal itu ketika Allah dengan mazahirul jalal tapi kalau Allah dengan mazahirul jamal mazahirul apa jangan itu juga gajol-gajol karena sampai makhluk itu gajol ini buli-bulian kalau saya yang sama ada hadis syafat itu akhiruman dakhalal jannah atau akhiruman rojaminan nah itu di beberapa judul ada seorang rojul yang ahli neraka dintas sebagai pengiran terus didudah suarga Gusti suarga ngilertok rawang wajur wos ngilertok ngerja Gusti masuk roh tak rawleh melebu jarimu asal muntuk roh raja jaluk menek sumpah gak jaluk apa-apa menek sekali saya keluar dari neraka tidak akan minta apa-apa lagi wawahis wawahis la'asal wawah maksudnya wawah khuslah wawah tilkal khuslah selain keluar dari neraka saya tidak akan minta lagi itu ada suarga orang 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 seru wibet kan dendam suarga suarga semacam-macam Gusti orang orang yang melebu jadi ini raja raja luk menek akhirnya yowes jadi di dalam rokok jadi pengen jawabnya gampang di dalam rokok rokok begitu menyakitkan begitu ngeri sudah Gusti tidak minta surga sementing tidak masuk neraka robban nasrif anak adab adab jannab setelah lama itu dihadap suarga dihadap suarga rokok akhirnya ya sudah setelah ini merbus warga itu jawabnya lucu atas tazi ubi ini menek kulo mengkar warga suarga melebu suarga terus akhirnya melebu suarga menek suarga taman yang indah laka laka wa asratu amsa yesh tak turuti wa asratu amsa lihalan lipatan kesul jawabnya orang lainnya lucu atas tazi ubi wa antar robbal alamin jadi dengan pengeran kenyian maksudnya ustarwan aku rap terjadi pengeran lah as tazi ubi wala kini alama asya uqad dir aku gak ngeyek kue macam aku pengeran nuruti kue iso jadi Allah sendiri ketika itu kan malekat sembantah pengeran ataj alufiyah mayyuf sidufiyah wa swikud karena Allah dengan madzah yurul jamal yang paling masyur nabi musa nabi musa ketika nabi mikrod nabi mikrod beliau kira-kira di langit keempat yang masyur atau kelima melangkai nabi musa mewangis ya robbie ini apa-apaan orang singja bakdi kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan nabi nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior kok melangkai makom saya ini apa-apaan gak fair sampai nabi Muhammad itu tanya gini sama jibril reaksi Allah gimana ketika melihat musa seperti itu ya rauh hidat tahu Allah sapal gayani musa ya dibiarin aja sama Allah tapi yang jeneng nabi Musa itu kekasihnya Allah tetap berkah bagi kita betul ketika selama erot diwajibkan sholat 50 gentina nabi musa kelihatan nabinya sebenarnya nabi musa itu sebetulnya gak nguntungkan kita sebetulnya tapi yang nguntungkan sebenarnya gak niat nguntungkan kita tapi nguntungkan nabi ibrahim kan di langit ke-6 keren ketemu Allah ngatir-ngatir sholat seket karena nabi ibrahim terkenal nabi baik enggak bantah bareng nabi musa kenapa itu celok pengira kulakkan sholat yang seket inna umat akal atut tiku dalik wah tidak kuat umat serai rai umat murah ngarah kuat seket tapi sebenarnya nabi musa itu niatnya bukan membela kita fa inna umati lat umat ku masih pakai gengsinya kita untung sebetulnya dia itu enggak terima umat saya saja yang lebih kuat enggak kuat apalagi umatmu dan terus seperti ini itu berarti Allah dengan madha hirul jaman sudah lah datang ke Allah minta keringan Allah itu baik minta Allah di ringan mau lima jadi cek papat lima balik nabi musa piro empat lima cek rakwat umat umat kue rakwat jadi sebenarnya umat kue rakwat lu cara nabi muhammad model malang yube umat kue umat mu rizut kan itu tapi muhammad kan enggak seperti itu enggak punya akhlak malang kan maksudnya akhlak mukjur akhlak yang baik ya akhlak yang mukjur bukan yang malang jadi nabi maknut tinggal 40 kan dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan masyur itu ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kan setelah 5 itu nabi mu saja usul masih ragu itu cara nabi mu gak nentek iya tuntas terus munggu aduh aduh lah apun akhirnya nampain itu akhirnya nabi mu muhammad sudah sampun ya kalimah saya ini malu sama Allah sudah 9 kali dan diturutin terus jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu nabi musa biasa nego sama Allah tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu nabi musa gak berani itu di hadis syafa'ah hadis syafa'ah ketika manusia datang ke nabi adam yaitu na adam ya adam anta abul basar isfa'li ana indharobik kamu saminta mensafa'ati kita nabi musa nabi adam inna rabi kot ghodi bal yom ghodob ban lam yak to qob lah mislah walay yak to bab dah mislah ini Allah sudah murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi sudah saya tidak berani nafsi nafsi nabi Ibrahim tidak berani termasuk Nabi Musa ketika itu tidak berani karena Allah dengan madzahirul jalan itu Nabi Musa tidak berani sudah saya sendiri itu pernah salah yaitu saya membunuh seseorang yang tidak disuruh oleh Allah membunuh itu yang pas jatuh seorang kipti akhirnya datang ke Nabi Muhammad pas ke Nabi Muhammad Allah dengan madzahirul jamal dengan madzahirul jamal sampai kanji nabi ngintikan analaha saya akan memintakan safaat kalian terus saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu hanya saya yang diajari kata Rasulullah disini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmad itu dari af'al tafdil eh fa muhammadun ahmadu min huirihi Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya Nabi yang lain jadi ahmadu bukan dari fi'il mudorek li'l mutakalim tapi dari af'al apa tafdil fa muhammadun ahmadu min huirihi bahwa kanji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para Nabi makanya disini saya tali zainal abidin kalau muji hamdal hamidin wafauqah hamdil hamidin jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka memuji yaitu sirinya apa Nabi itu tahu bahwa akhirat tidak bisa batasi Allah kamu tidak bisa nyemprit Allah Allah ini akhirat amal sudah ada manfaat ingat itu tidak bisa seperti itu Allah itu tidak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat artinya Allah meskipun di akhirat tetap di hal tidak bisa kamu terus wah ini akhirat amal dikirim mati yang mengirang kamu atur kalau kita yang mengirim kan tidak bisa tapi kalau Allah tetap bisa makanya ada kiai mengatakan untuk kurdar dirubah itu kamu makanya ada seorang kiai ditanya kutuk 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 dirubah sekali dicatat selesai dari kiai tadi tapi Allah kiai dalilah apa yang kumah humayasa wa yusbit Allah kiai kita nah Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinegu sangking baiknya akhirnya Nabi sujud masyur terus Semenjak itu Nabi minta apa artinya apa ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah yang tidak terbatas kekuasaannya tidak terbatas rahmatnya juga saat di akhir makanya disebut fa muhammadun ahmadu minu irihi makanya wa mubah shiram bi rasuli yakti mimba disemuhu ahmad jadi makanya terus banyak GNO macam-macam lah yang potongannya pedih itu itu berarti makamnya matahirul jalal yang amin buyur yang makamnya matahirul jambat yang rajalah ini jadi makanya yang relax aja sebenarnya agama ini santai relax karena agama ini harus tidak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan dengan antisosial karena agama ini harus seneng harus relax makanya saat jadi seneng seneng takutnya gini sekali saya enggak seneng jadi presiden buruk ternyata ada dua ngali merah enak itu contoh ini sampai merengot terus susah nanti orang tidak berani jadi orang alek mungkin saya buktikan bahasa lebih bahagia dibang rektor nanti orang yang jadi rektor semua tidak ingin jadi orang alek saya pernah ketemu sekian rektor si Jogja tanya kenapa jenang belah-belahin pesantren sampai segitu kan keren kampus NO sekarang ada UNISMA ada NO Jogja ada NO Jepara gini saya bilangin gini sampai rektornya istifar saya bilangin gini ini sekaligus tak kasih tahu rektor UNISMA saya bilangin gini andekan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup kok bisa misalnya ada perempuan ket fokal adat itu kalau untuk tahu hukumnya ket daftar dulu ke UNISMA nunggu pelajaran head baru tahu head setelah tiga tahun dari masalahnya baru kayak kiai ketemu saya di jalan ke sana kua head nyetan normal hukumnya oh hukumnya dibalik adat rasa registrasi rasa daftar jadi ya harus ada istifarnya UNISMA juga harus istifar semuanya harus karena ada sisi yang tidak mewakili kebutuhan Islam tapi saya sebagai kiai juga istifar karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi kua yang jabat yang boleh kemenak yang punya gelar dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin nah karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat disitu saya juga istifar jadi tidak sampai karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar tapi yang punya gelar juga harus istifar tadi mau saya ingin hukum mengatakan kuliah itu saja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu kapan ini jawabannya belum ketemu baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya saya sering ketemu saya ini bapak angkat mau nikahkan putri saya itu gimana itu kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok kalau tidak cerita tidak sah karena saya bapak angkat itu banyak hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui tapi hakikatnya itu taukil hakim itu kan tidak gampang tapi kalau tanya di kampus registrasi dulu daftar dulu baru tahun berapa ada pelajaran itu semester 5 iya kan semester 5 ya itu kan jadi jangan kira terus sistem unisma yang terbaik di dunia tidak juga tidak juga dan sistem-sistem yang lain tapi sistem kiai lebah pun juga sering pesen saya 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 negeri saya pergi negeri kemarin pas acara 7 harinya Agus roba saham itu di depan para kiai setelah saya jadi kiai ya itu nyata islam di papua di ntt yang bawa siapa dokter negeri ya kan tau negeri barokannya mereka negeri dijamin negara kan barokannya muslim berkebutuhan islam akhirnya bikin musyola di situ bikin medjid bahkan di korea utara itu ada medjid bawaan duta besar karena banyak duta besar muslim berkebutuhan yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta negeri disini kiai tidak mewakili semua kebutuhan islam tapi kampus juga kampus islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan islam tadi masa orang tanya nunggu semester berapa tadi semester 5 masih daftar dulu nunggu pelajaran itu payahnya pas ketemu dosennya mongsa tidak pernah ribet kan dosennya cowok jadi sudah makanya ini makanya ini bentuk kearifan dengan mengakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan saya juga mengakui jeneng ini butuh kearifan saya sering didolani kua itu itu rata-rata didikan kiai kompilasi hukum islam itu banyak janda cantik contohnya harus cantik kalau jelek tidak mungkin terjadi ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina saya suka kawin tapi takut itu seringnya gitu pak rektor jadi dia kawin bosan bilang ke kua pak saya sekarang mau nikah sama ini tapi kamu punya suami ya tapi kan gak tercatat itu kua rata-rata itu gak berani meskipun gak tercatat karena secara fekeh meskipun gak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami maka gak boleh nikah sama orang lain jadi coba kalau nyun sewa kua hanya ngikuti hukum formal yang penting dicatatannya gak punya suami ya dinekahkan saja kan tapi mereka enggak karena didikan kia gak berani artinya gini kalau hanya pro hukum catatan sipil maka ini dinekahkan bisa karena gak tercatat tapi secara hukum santri gak bisa dong menikahkan perempuan yang punya suami ya ini barokannya kerjasama yang baik jadi di masyarakat tertanam didian kiai gak boleh nekahkan perempuan yang ber suami tapi di kua ngikuti hukum formal dan di Indonesia itu kua itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai sehingga ya gak berani akhirnya meskipun aku dimilipun rokok mbak gak gak iso dan itu buahnya seorang lagi ya makanya ini kan pesantren itu gak boleh mati orang kiai kiai gak jelas jelas itu harus lebih jelas lagi karena ini yang on time yang online yang siapa saja bisa tanya saya itu sms saya saya itu gak punya hp hp jadul itu smsnya tiap berapa orang yang tanya dari kalimantan dari acez terus di kampung saya ada mejid 2 itu yang sama ada dari orang perkotaan di perumahan baru ada mejid yang dimatian baru orang 12 sah enggak ya saya jawab sah dalilnya ini ya sudah tetapi kata imam shafi'i gini harus orang 40 itu madhab shafi'i dalam madhab yang lain gini gini itu kalau tanya rektor itu kan ribet masuk adjudan dulu asisten dulu puan panjang wah itu kan ribet kan manggil dosen dekan VAI dipanggil dekan VAI enggak mau langsung jawab cari dosen yang nakun itu baru seminar nunggu dulu orangnya baru kok panjang bisa tutup Islam kalau kesuan kalau tanya kiai enggak ketemu di jalan dulu mbak zubar kata mbak men saya lain termasuk santri yang diapresiasi mbak mbak di sini mbak zubar yang anak yang takut biswan gak takut yang gini jangan biasa ditanya orang yang tekan ya alhamdulillah ilmunya cukup kalau gak cukup kok susah jadi sebetulnya orang sopan itu agak ada yang ditutupi sebetulnya buat perayuki di dalam nginjang maun matur sebetulnya ya sebetulnya sebetulnya memang ilmunya agak cukup tapi itu sebetulnya secara fakir itu haram menunda itu haram ya haram coba bayangkan ya kalau tanyanya sekarang gue saya ini sudah keluar darah satu bulan penuh padahal normalnya hanya enam hari saya nanti sholat enggak kalau nginjang maun berarti kan hari ini belum ada keputusan sholat apa enggak kan tapi karena modus tadi itu kemungkinannya dua sopan atau goblok itu saja kayaknya kalau sopan enggak lah kayaknya enggak lah karena secara fakir itu jelas haram bagaimana mungkin sesuatu yang harus dipraktekkan nanti duhur dijawab besok berarti duhur asar sampai subuh belum ada ada jawaban berarti enggak ada sholat kan makanya dibutuhkan orang-orang alim yang kultural seperti ini dan NU menghormati kultural tapi bahamu juga sangat menghormati Islam-Islam formal karena tadi produk-produk formal itu bisa dilembagakan oleh negara dan itu kita ikut untung makanya bahamu itu kalau punya tamu KUA punya tamu polisi sampai pejabat kenapa saya contohkan KUA supaya jangan kira seperti pindapat orang-orang hasut wah mesti disolah ini presiden seneng menteri seneng enggak juga sebenarnya semua itu mulai KUA sampai polisi polsek polres itu itu seneng semua karena sama-sama diajak mengawal bangsa ini diajak mengayomi semua masa masyarakat tapi kadang-kadang masyarakat menurut menurut jenis itu selanjutnya menteri yang seneng presiden yang selanjutnya mulai KUA kapolsek kepala desa kepala desa RT mudin itu mudin kalau tanya lucu-lucu aku kalau nanti ngebelah piti kemanian piti kemanian piti kemanian akhirnya aku ngerti nak kemanian langsung sebelum terusan aku sah itu ribet itu tak jawab piti kemanian itu masih yang urib itu yang urib ya sah terhadap malik yang urib karena itu ada perdebatan antara mazhab malik dan mazhab shafi'i nak coba imam shafi'i itu agak ketat hewan yang punya kehidupan sudah mutor misalnya ayam jago contohnya harus jago karena kalau ayam kecil diikhlaskan haram yang cilik wajah kan feke itu ya feke-nya orang Indonesia itu pecundang kalau ayam kecil tidak ditanyakan mati kera'wes kali kalau jago jago ditabrak terkejit-kejit andekan gak disembleh pun mesti mati itu cara mazhab shafi'i itu haram karena penyembelian ini tidak menjadi penyebab kematian tapi memang karena kecelakaan tadi itu cara mazhab malik enggak andekan gak disembleh matinya kan dua menit lagi atau satu menit lagi andekan gak disembleh berarti mati sekarang itu bawaan peso apa bawaan kecelakaan ya sudah halal nah akhirnya ya saya bilang ya sudah lah kita semuanya malik jadi cara debat cari mazhab shafi'i enggak cara berpikir itu sudah kehidupan yang normal yang dimana-mana penyembelian itu mematikan yang hidup normal jadi agak ketat sehingga dalam contoh kemanian kalau dalam bahasa jawa nyembleh agak sempurna terus peso-nya jatuh kalau pakai mazhab shafi'i agak kesulitan jadi kalau mazhab malik asal diselesaikan cara fa'oron dan juga sebagian mazhab shafi'i itu halal nah orang mesti tanya gitu gus kudusku tabrak terk emang gus kejit-kejit nak piti cilirah ditakok makanya termasuk kritiknya mbah mun tapi ini mademnya mbah mun kamu boleh ikut boleh enggak karena ini urusan urusan enggak penting jadi orang-orang lucu nak ditakok yuyuh munih haram mergok ampibi yuyuh ngerti ya man tapi nak ditakok kepiting munih halal mergok nak yuyuh haram gak emang nak kepiting emang padahal alasannya coba kenapa yuyuh haram karena ampibi kan bisa di air pertanyaannya kepiting seperti itu enggak tapi kepiting kalau haram kan emang karena besar kan kalau yuyuh silahkan haram kan artinya apa fakih kita ini agak-agak pecundang pertimbangan iya ini lucu kan kualitatif coba alasannya yuyuh haram kenapa ampibi kan hidup dua alam pertanyaannya kepiting seperti itu enggak iya kenapa kalau orang tanya yuyuh haram pak halal lelat-lelat jawab haram tapi kalau kepiting mulai hilaf ya mestinya kan sama kan nah itu iya tadi saya juga sering melihat tonggok-tonggok ayam cuwili sama ini ketabrak truk enggak ada yang tanya tapi saya pernah jalan-jalan di naruhan sini ada jago ketabrak di sini langsung marah ini kulap pas saya naik motor gus kesini halal lupa karam gak langsung kulau sebelah lupa karam lupa lupa karam karena saya tahu tak jawab karam kamu sih kecewa itu aduh ya ini beratnya kan ya akhirnya setelah itu matiha imam shafi'i gak punten umat kula itu umat kula itu rasiak bagaimana tapi jenengan itu tidak siap iya kan akhirnya pakai magamnya imam malik tadi kita fatihah imam shafi'i ini buat niat melawan jenengan tapi mengobati tiang iman perukum itu besar itu jadi ini kan cerita itu makanya yang relax dalam bapak islam ini yang relax yang menyenangkan karena ya agama ini harus menyenangkan rodi itu seneng banget ridul itu puas gak boleh beragama pertuntungan terus emosinan ya marah rodi itu marah jadi yang ya saya akhira demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh marahmatullahi wabarakatuh selamat menyenangkan selamat menyenangkan